Kisaki pun kesel banget dengan rencananya yang selalu digagalkan. Kakucho juga kesel ke si Kisaki dan merasa harus menjauhkan si Kisaki dari si Izana. Jadinya si Kakucho mulai bergerak untuk menyerang si Kisaki. Dan Kisaki pun jadinya menembak si Kakucho lagi. Eh tapi bukan Kakucho yang kena tembak. Malahan si Izana yang mencoba melindungi si Kakucho lah yang tertembak jadinya. Mereka berdua pun akhirnya terkapar. Semuanya pun kaget gitu kan. Terutama si Kisaki yang kaget dan heran. Kenapa si Izana malah melindungi si pelayannya ini si Kakucho. Namun bagi Izana meskipun pelayan Kakucho udah membantunya banyak hal. Dan dia pun menyatakan kekalahannya dan tenjiku pada si Maiki. Izana juga bilang kalau dirinya saat ini hanyalah memiliki Kakucho aja yang dekat dan selalu mendukung Izana. Maiki pun disana bilang bahwa keluarganya selalu memikirkan si Nichiro yang sudah mati. Begitu juga selalu memikirkan Izana yang entah dimana saat itu. Kemudian si Izana disana mulai cerita bahwa dirinya dulu pernah ketemu sama ibunya lagi setelah keluar dari penjara remaja. Dia bertemu dengan ibunya disana dan memastikan bahwa orang itu benar adalah ibunya. Tapi si ibu malah bilang bahwa dia bukanlah ibunya Izana. Bahkan mereka gak ada hubungan darah apapun. Sebenarnya Izana adalah anak dari mantan suami si ibu ini dan istrinya yang baru. Dan si Izana ini dititipin deh ke si ibunya ini gitu. Ke si ibu yang palsu ini gitu kan. Kemudian bapak si Izana ini meninggal deh. Makanya si Izana dititipin ke Panti Asuhan. Jadi Izana aslinya gak punya hubungan apa-apa dengan keluarganya si Maiki. Dan gak punya siapa-siapa. Sendirian aja tuh dia. Itulah kenapa dia marah ke si Nichiro yang udah tau dari awal. Dan gak mau ngasih tau soal kepalsuan orang tuanya ini. Karena kan aslinya si Izana sendirian gitu kan. Mending sendirian aja gitu kan dari awal. Daripada punya saudara yang ternyata itu semua adalah bohong. Ataupun gak serdarah gitu gak ada hubungan apa-apa. Semua orang pun disana kaget jadinya yang denger cerita itu. Ternyata Maiki gak ada hubungan apa-apa dengan si Izana. Dan pada akhirnya si Izana mati disana. Mengetahui itu si Kak Ucoy sangat sedih dan terpukul karena sahabatnya dari kecil ini mati. Asli sih ini sedih. Cuman yang bangke dan gobsnya si Kak Ucoy pisah-pisahnya malah ikutan mati juga gitu. Kayak lucu aja gitu. Bisa-bisanya malah ikut-ikutan. Terus disini juga ada flashback masa kecil si Izana sama Kak Ucoy. Disana si Izana dan Kak Ucoy berencana membuat kelompok terkuat dan terhebat di bumi. Bahkan membuat negara gitu. Dan negara itu bernama Tenjiko. Dan ya akhirnya mereka pun mati. Ini agak gimana gitu kan. Saya liatnya kayak aneh banget. Kemudian Maiki menyuruh semuanya untuk bubar. Dan peperangannya berakhir. Lalu generasi S62 pun menyuruh Toman juga buat bubar aja. Biarkan mereka yang akan tinggal disana bersama dua korban perang ini. Untuk sekarang orang yang tidak boleh dibiarkan kabur dari sana hanyalah si Kisaki. Saat Kisaki terpojok. Eh si Hanma malah naik motor dan bawa si Kisaki lalu kabur. Untungnya si Draken gercep buat ngajak si Takemichi ngejar Kisaki pake motor juga. Mereka akhirnya pun kejar-kejaran deh. Takemichi pun udah muak. Udah banyak korban yang berjatuhan di masa depan karena ulah si Kisaki ini. Maka dari itu ini kesempatan emas yang harus diambil untuk mengalahkan Kisaki. Kisaki dan Hanma pun jatuh dari motor karena kepanikannya si Kisaki. Namun pas udah jatuh itu dia masih sempat lari dari Takemichi. Takemichi pun mengejarnya dengan digendung Draken. Karena kakinya Takemichi masih kesakitan kena tembak sebelumnya. Lalu karena Hanma ikut mengejar mereka juga. Yaudah deh biarkan Draken yang melawan Hanma dan Takemichi kejar si Kisaki. Yang pada akhirnya Kisaki dan Takemichi saling berhadapan dan gelut di sana. Ini akan menjadi pertarungan terakhir untuk mereka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.